Teman-teman media yang saya hormati, selamat pagi dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat wal afian. Pada briefing pada hari ini, saya didampingi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Dr. Besar Tehuku Faizaza, kemudian oleh Direktur Asia Tenggara, Pak Deni Abdi, Direktur KIPS Ibu Gerata, Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Pak Yuda, serta Kepala BDSP, Pak Rizal. Saya akan menyampaikan lima isu, teman-teman. Yang pertama adalah kunjungan saya ke Singapura pada 25-26 Agustus. Kemudian yang kedua adalah update kekiatan Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang ketiga adalah pembicaraan per telepon saya melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Australia kemarin. Yang keempat adalah peristiwa ledakan bom di Hulu, Filipina Selatan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah peristiwa penembakan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia. Teman-teman, saya ingin mulai dengan isu yang pertama, yaitu kunjungan saya ke Singapura. Utamanya adalah rencana pembuatan Essential Business Travel Corridor, atau kita biasa sebut TCA, antara Indonesia-Singapura. Pembahasan mengenai rencana pembuatan TCA berlangsung dengan baik dan sangat konstruktif dengan Menteri Luar Negeri Singapura. Kami telah melakukan pertukaran elemen dari konsep yang telah dimiliki masing-masing negara. Jadi masing-masing negara telah memiliki elemen masing-masing. Bagi Indonesia, elemen dasar pembuatan TCA ini telah ada. Mengingat Indonesia sudah memiliki TCA dengan UAE, dengan Korea Selatan, dan juga dengan RRT. Dan dari pembicaraan dari pertukaran elemen tersebut, maka kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk menugaskan tim agar segera memulai negosiasi. Nah, dalam pertemuan baik dengan Menteri Luar Negeri maupun kunjungan kehormatan saya kepada Perdana Menteri Singapura, juga dibahas mengenai persiapan Leaders Retreat yang menurut rencana tetap akan diadakan pada tahun ini. Giliran Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan Leaders Retreat ini dan waktu serta formatnya akan dibahas pada kesempatan pertama tentunya dengan mempertimbangkan situasi COVID-19. Nah, pada saat kita bicara mengenai persiapan Leaders Retreat ini, kedua Menteri Luar Negeri sepakat bahwa sangat penting artinya Leaders Retreat nantinya menghasilkan deliverables yang bagus. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai persiapan antara lain melalui kerja dari enam working group, yaitu working group Batam Pintang Karimun atau kita biasanya sebut working group on BBK, Batam Pintang Karimun, kemudian working group untuk investasi, working group untuk pariwisata, working group untuk sumber daya manusia, working group untuk transportasi, dan yang keenam adalah working group untuk pertanian. Sebagai teman-teman yang ketahui, Singapura adalah salah satu mitra penting Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia masih menduduki peringkat pertama, yaitu sebesar 4,7 miliar untuk semester Sabtu tahun 2020, aktor kenaikan sebesar 36,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 3,42 miliar USD. Sementara untuk perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan non-migas sebesar 398,7 juta USD pada semester pertama 2020, dari 360,2 juta pada periode yang sama di tahun lalu, di tahun 2019, yang berarti surplus kita mengalami kenaikan sebesar 10,6 persen. Teman-teman, pembuatan TCE dengan Singapura ini diharapkan akan dapat meningkatkan interaksi ekonomi antara kedua negara secara bertahap dan tentunya dengan pengaturan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak akan mengorbankan pertimbangan kesehatan yang utama. Karena sekali lagi, pertimbangan kesehatan adalah hal yang paling utama. Teman-teman, isu kedua yang ingin saya sampaikan adalah update mengenai beberapa pertemuan Dewan Keamanan BBB di bawah Presidensi Indonesia pada minggu ini. Pada subuh tadi pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 15.00 waktu New York telah berlangsung satu lagi signature event Presidensi Indonesia yang terakhir yaitu pertemuan area formula mengenai isu serangan cyber terhadap infrastruktur vital. Pertemuan ini diperakarsai oleh Indonesia bersama dengan ICRC atau Palang Merah Internasional sebagai kelanjutan kontribusi Indonesia dalam pembahasan isu perlindungan sipil khususnya di tengah pandemi saat ini. Di masa pandemi seperti saat ini, kita semua merasakan sendiri bagaimana kebutuhan terhadap internet dan teknologi informasi lainnya meningkat dengan sangat besar. Hampir sebagian besar fasilitas penting membutuhkan jaringan dan koneksi online. Termasuk diantaranya infrastruktur vital seperti bandara dan rumah sakit yang sangat penting diperlukan keberadaannya untuk penanganan COVID-19 dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Sayangnya, serangan cyber terhadap berbagai infrastruktur tersebut semakin marah terjadi. Oleh karena itu, pertemuan di area formula menyoroti agar perlindungan terhadap infrastruktur vital dari serangan cyber penting untuk semakin diperkuat khususnya di tengah krisis COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil menghadirkan seluruh negara kunci Dewan Keamanan PBB termasuk diantaranya Rusia dan RRT yang selama ini cukup hati-hati dalam membahas isu cyber di Dewan Keamanan PBB. Sejumlah negara yaitu Belgia, Estonia, dan Vietnam juga turut menjadi co-sponsor bagi pelaksanaan area formula di Maksud. Nah, dalam pertemuan area formula tersebut Indonesia menyampaikan dua pesan utama yaitu mengenai pentingnya penguatan kerangka legislasi nasional dan norma internasional dalam upaya perlindungan infrastruktur vital dari serangan cyber serta pentingnya menggalak upaya bersama di tataran bilateral, regional, dan global dalam menghadapi dampak serangan cyber. Kuncinya sekali lagi kerjasama. Jadi, selama COVID-19, selama pandemi secara konsisten Indonesia terus mengirimkan pesan kerjasama-kerjasama-kerjasama. Nah, secara khusus pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan sekali lagi apresiasi kepada para briefer di dalam pertemuan pagi ini tadi pagi, hampir subuh waktu Indonesia yaitu kepada Presiden ICRC Peter Maurer kemudian kepada perwakilan kantor PBB untuk urusan kemanusiaan atau UN OCA Mr. Ramesh Raja Singham dan Direktur UN Institute untuk urusan perlucutan senjata yaitu Miss Renata Duan Teman-teman media yang saya hormati pada tanggal 25 Agustus kemarin Indonesia juga telah memimpin pertemuan virtual terkait dengan perkembangan di Timur Tengah termasuk isu Palestina ini masih dalam konteks Dewan Keamanan PBB dan Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB khususnya yang sedang akan saya sampaikan adalah mengenai Timur Tengah termasuk diantaranya isu Palestina secara konsisten Indonesia terus mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak aneksasi ilegal terhadap Palestina nah di dalam pertemuan virtual tanggal 25 Agustus mengenai Timur Tengah termasuk Palestina Indonesia mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi khususnya antar pihak terkait di kawasan kita juga garisbawahi bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil damai dan komprehensif saya sangat senang melihat suara Indonesia tersebut didukung oleh mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan yang sama mereka turut mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang berlaku teman-teman media yang saya hormati seperti teman-teman ketahui terdapat perkembangan di Dewan Keamanan PBB mengenai permintaan Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali sanksi embargo senjata terhadap Iran melalui snapback mekanism Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus 2020 telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan yang saat ini dijabat oleh Indonesia untuk memulai proses snapback mekanism setelah menerima surat Menlu Amerika Serikat Presiden Dewan Keamanan juga menerima surat terpisah dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya termasuk Indonesia yang intinya tidak sejalan dengan pandangan Amerika Serikat sebagai Presiden Dewan Keamanan ini sebagai Presiden Dewan Keamanan sekali lagi Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Dewan Keamanan PBB Indonesia melakukan konsultasi bilateral secara inklusif dengan semua anggota Dewan Keamanan untuk meminta pandangan masing-masing anggota tentang langkah yang dapat dilakukan oleh Presiden Dewan Keamanan pada perkembangannya pada pertemuan virtual terbuka Dewan Keamanan mengenai isu Timur Tengah termasuk Palestina yang diadakan 25 Agustus beberapa negara secara langsung menanyakan hasil konsultasi konsultasi tersebut Indonesia selaku Presiden Dewan Keamanan memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh setiap anggota Dewan Keamanan menjawab pertanyaan tersebut Indonesia selaku Presiden Deka menyampaikan hasil konsultasinya yang menunjukkan bahwa tidak ada konsensus mengenai permintaan snapback mekanisme selama menjalankan tugasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB ingin saya tekankan Indonesia selalu menjunjung tinggi prinsip inklusifitas transparansi dan imparsialitas teman-teman yang saya hormati masuk ke isu ketiga yaitu pembicaraan pertelepon saya dengan Menteri Luar Negeri Australia Mary Stain kita membahas tiga isu utama yaitu kerjasama kesehatan kemudian rencana pertemuan trilateral Menlu Indonesia Australia dan India dan yang ketiga rencana pertemuan 2 plus 2 yaitu pertemuan Menlu Menhan Indonesia Australia mengenai kerjasama kesehatan sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Australia telah menyampaikan dukungan ventilator sebanyak 100 unit seluruh unit ventilator tersebut telah diterima sementara peralatan pelengkapnya menurut rencana akan tiba bulan depan selain itu masih di bidang kesehatan Australia juga ingin memperkuat kerjasama antara lembaga penelitian seperti Eichmann Institute untuk peningkatan kapasitas termasuk di bidang vaksin tentunya keinginan ini akan ditindak lanjuti melalui pembicaraan langsung antara lembaga dari Australia yaitu CSIRO dengan Eichmann Institute hal kedua yang saya bahas dalam pembicaraan per telpon dengan Menteri Luar Negeri Australia adalah mengenai rencana pertemuan trilateral Menlo Indonesia Australia dan India rencana pertemuan trilateral ini sudah mulai dibahas cukup lama nah di dalam pembicaraan kemarin saya sampaikan usulan kiranya selain membahas isu kawasan dan internasional maka pertemuan trilateral dapat juga membahas kerjasama penanganan COVID dan dampak sosial ekonominya mengenai waktu pertemuan akan kita bahas sesegera mungkin dan isu yang terakhir tadi saya sampaikan yang saya bahas dengan Mendo Australia adalah terkait dengan rencana pertemuan 2 plus 2 dimana untuk tahun ini Australia akan menjadi tuan rumah kita masih melihat perkembangan COVID dan kemudian akan menentukan waktu dan tempat pertemuan pada kesempatan pertama teman-teman sekali lagi pertemuan 2 plus 2 ini adalah pertemuan antara Menlu Menhan Indonesia Australia teman-teman media yang saya hormati masuk ke isu yang keempat yaitu peristiwa peledakan di Hulu Filipina Selatan pada hari Senin tanggal 24 Agustus yang telah menyebabkan korban jiwa dan duka-duka pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan duka cita bela sukau dan simpati kepada keluarga korban pemerintah dan rakyat Filipina sesuai dengan informasi yang kami terima sampai saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa dalam kedua peristiwa redakan tersebut pemerintah Indonesia termasuk melalui KBRI Manila dan KJRI DAFAU terus berkoordinasi dengan otoritas Filipina dan memantau perkembangan peristiwa ini dengan seksama berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari Kepala Komando Mindano Barat atau West Minkong Western Mindano Komeng pelaku bom bunuh diri adalah dua orang wanita masih sesuai informasi West Minkong pelaku pertama diidentifikasi sebagai istri pelaku pemboman bunuh diri di Holo pada bulan Juni 2019 yang lalu sedang pelaku kedua diidentifikasi sebagai istri dari seorang anggota aku saya kedua pelaku tersebut menurut informasi diidentifikasi sebagai warga lokal sekali lagi informasi ini kami peroleh dari West Minkong teman-teman otoritas setempat masih terus melakukan investigasi dan identifikasi lebih lanjut kami akan terus melakukan koordinasi dengan mereka teman-teman media yang saya hormati isu terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai peristiwa penembakan WNI yang diduga menyelundupkan burung murai di Johor Malaysia pada tanggal 24 Agustus 2020 KJRI Johor Bahru telah menerima informasi dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM mengenai penyelundupan burung murai batu dan murai kampung murai batu dan murai kampung sebanyak 90 kotak dimana masing-masing kotak berisi 100 ekor yang melibatkan 3 orang WNI sekali lagi ini informasi berdasarkan dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM APMM Berdasarkan penjelasan lebih lanjut dari APMM Peristiwa terjadi di Kota Tinggi Johor sekitar pukul 04.30 dini hari di tanggal 24 Agustus 2020 Kejadian berawal dari penangkapan terhadap satu perahu yang diawaki oleh dua warga negara Malaysia yang mengaku sedang menunggu perahu dari Indonesia untuk transfer paket burung tersebut Kemudian satu perahu yang diawaki tiga WNI dihentikan oleh petugas APMM dan menurut keterangan APMM saya ulangi menurut keterangan APMM satu orang WNI bertindak agresif dan melakukan perlawanan serta berusaha merebut senjata petugas sekali lagi ini informasi dari APMM kemudian aparat APMM bereaksi dengan menembak sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia KJRI Johor baru akan terus meminta penjelasan lebih lanjut dan meminta hasil seinvestigasi otoritas Malaysia mengenai kejadian tersebut kita telah meminta agar investigasi terhadap peristiwa penembakan ini dilakukan secara transparan jenazah WNI telah menjalani proses otopsi dan KJRI Johor baru telah memfasilitasi repatriasi jenazah dari pelabuhan pasir gudang Malaysia menuju pelabuhan Tanjung Uban Bintang pada pagi hari ini jadi sekali lagi KJRI KJRI Johor baru telah memfasilitasi repatriasi jenazah dari pelabuhan di Malaysia menuju pelabuhan di Bintang Indonesia pada pagi hari ini KJRI juga telah menghubungi pihak keluarga untuk menjelaskan informasi kronologi yang kita peroleh dari pihak APMM mengenai kejadian tersebut dan kita juga menjelaskan mengenai fasilitasi yang kita berikan untuk repatriasi jenazah dari Malaysia ke Indonesia teman-teman KJRI juga telah mendapatkan akses ke konsuleran menurut rencana KJRI akan menemui dua WNI yang pagi hari ini ditahan oleh pada pagi hari ini ditahanan APMM Tanjok Sedil jadi saya ingin ulangi bahwa KJRI telah mendapatkan akses ke konsuleran dan menurut rencana kita akan menemui dua WNI kita hari ini di tahanan APMM Tanjung Sedili Kementerian Luar Negeri dan KJRI Johor Bahru akan memberikan pendampingan ke konsuleran kepada para WNI tersebut untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka dalam atau selama menjalani proses peradilan di Malaysia Teman-teman demikian yang dapat saya sampaikan dan saya persilahkan Pak jurubicara untuk melanjutkan press briefing ini bersama tim lainnya dari Kementerian Ruang Negeri Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Stay Healthy Stay Strong and Stay United Terima kasih Terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri Terima kasih atas lima hal penting yang telah disampaikan untuk sama-sama kita mencatat dan mengikuti apa yang disampaikan Dari catatan kami atas berbagai pertanyaan yang sudah disampaikan beberapa hal sebenarnya sudah terjawab oleh apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan untuk mengawali tanya jawab kali ini saya akan mengundang Pak Yudha untuk meresponsi danya-danya ada empat pertanyaan terkait pelindungan WENI saya persilahkan Mas Yudha Terima kasih Bapak Tutus Faizasa yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang terhormat juga teman-teman media selamat pagi semoga kita semua dalam keadaan sehat kami mendapat pertanyaan empat pertanyaan terkait dengan isu pelindungan WENI yang pertama mengenai peristiwa bom bunuh diri yang ada di Hulu, Filipina tadi telah dijelaskan secara lengkap oleh Ibu Menteri Luar Negeri pertanyaan kedua disampaikan oleh Maini Sisi Mugut terkait dengan video viral di media sosial di mana sekelompok awak kapal Indonesia meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan hal ini kami dapat informasikan bahwa Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan informasi mengenai kasus yang menimpa 4 ABK Indonesia yang dalam video tersebut mengaku tidak menerima gaji mendapatkan kekerasan serta bekerja dengan jam kerja yang berlebihan segera menindaklanjuti informasi tersebut kami telah menghubungi PT.RCE Raja Keluar Atlantik sebagai perusahaan yang menyalurkan pengiriman keempat ABK tersebut namun hingga saat ini kami belum mendapatkan tanggapan kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan sebagai Kementerian yang mengeluarkan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang menempatkan ABK Keluar Negeri berdasarkan informasi dari Kemenagaker dan Kemenhub PT.RCA tidak memiliki izin untuk menempatkan ABK YNI ke luar negeri lalu Kementerian Luar Negeri juga telah berkoordinasi dengan KBR kita yang ada di Beijing untuk meminta konfirmasi dari otoritas RET termasuk juga kepada pihak memilih kapal mengenai kronologis dan informasi lengkap mengenai peristiwa tersebut M.LU juga telah mencoba menghubungi pihak-pihak terkait termasuk kepada pihak yang pertama kali mengunggah untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai peristiwa tersebut dan kami telah mendapatkan informasi lebih jauh terkait dengan peristiwa tersebut kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya mengenai diskusi antara Menteri Luar Negeri dan M.LU RET Wangi terkait dengan pembahasan kasus Amerika dapat disampaikan bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Ibu Reknama Sudi dengan Menlu RET Wangi pada tanggal 20 Agustus 2020 Ibu Menteri Luar Negeri menekankan bahwa dengan terus berulangnya tindak kekerasan di Kapalikan berbendera Tiongkok Maka isu ini tidak lagi hanya menjadi isu antara bisnis ke bisnis Pemerintah kedua negara harus membantu penjelasan masalah yang ada secara hukum dan mencegah kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari Pertanyaan selanjutnya juga disampaikan oleh Menece Singgun terkait dengan laporan hilangnya ABK di Kapal Lusing Yuan Yu 117 di Samudera India atas nama dengan inisial ACG Dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri pada tanggal 25 Agustus 2020 telah menerima laporan secara online melalui portal Peduli WNI Kementerian Luar Negeri yang disampaikan oleh pihak keluarga mengenai peristiwa hilangnya seorang ABK WNI dengan inisial ACG pada kapal Lusing Yuan Yu 117 Segera setelah mendapatkan laporan tersebut kami melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang pertama adalah Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan KBRI kita yang ada di Beijing dan KDI kita di Taipei untuk memperoleh larifikasi masing-masing dari pihak perusahaan yang berada di RET dan juga pihak agensi yang berada di Taiwan melalui KBRI Beijing kita juga meminta kepada pemerintah RET untuk mengupayakan upaya pencarian termasuk investigasi terhadap peristiwa hilangnya ACG tersebut dapat kami sampaikan berdasarkan informasi yang kami terima pada saat ini peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 4 hingga 6 30 waktu sempat dimana kapal Lusing Yuan Yu 117 sedang belayak di Samudah India laporan ini disampaikan berdasarkan Marine Report yang disusun oleh Kapten Kapal dan juga disaksikan oleh 11 ABK WNI yang lainnya pada saat tersebut yang bersangkutan dalam hal ini ACG diperkirakan jatuh dari kapal pada pukul 4 dan antara pukul 4 hingga 6.30 waktu setempat dan kemudian setelah mengetahui hilangnya ACG tersebut kapal Lusing Yuan Yu 117 berupaya untuk melakukan pencarian di perharian yang diperkirakan dimana yang bersangkutan jatuh selama 72 jam namun pencarian tidak membuahkan hasil dan hasil ini kemudian dilaporkan kepada pihak perusahaan pihak Kementerian Warnegi juga telah menghubungi pihak keluarga untuk menyampaikan perihal tersebut dan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Kementerian Lembaga Terkait dan juga perwakilan RI yang ada di Beijing dan juga di KDI TIP demikian Pak Dubas yang dapat kami sampaikan terkait dengan empat pertanyaan mengenai pelindungan wawah negara Indonesia di luar negara terima kasih terima kasih Mas Yudha atas penjelasan disampaikan rekan-rekan sekalian dari beberapa isu yang juga ditanyakan saya mencatat ada empat pertanyaan yang khusus menyangkut masalah vaksin yakni dari Voice of America Jakarta Post Nikkei Australian Financial Review yang rapat kita garisbawahi atas hal-hal yang ditanyakan tersebut sebenarnya sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri BMN pada saat mereka berada di kota Sanya Hainan dan hasil-hasil dari kunjungan tersebut pun telah dilaporkan kepada Bapak Presiden jadi sebenarnya tidak ada hal yang dapat kami tambahkan pada saat sekarang dan untuk itu saya langsung masuk ke pertanyaan mengenai para wisata Bali yang ditanyakan oleh Maini Cisimbun apa respon pemerintah terhadap keputusan Gubernur Bali terhadap keputusan mengenai wisata mancanegara mengapa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berencana membukanya kembali pada 11 September 2020 sebenarnya kita tidak mau melihat tikotomi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat namun yang akan atau yang bisa kita garisbawahi bahwa setiap keputusan yang diambil tentunya telah juga mendapat pertimbangan dikonsultasikan dengan seluruh pihak dan dalam hal ini juga tentunya mendapat atensi dari pemerintah pusat secara khusus dalam konteks membuka satu wilayah bagi wisatawan mercah negara apakah itu di Bali ataupun wilayah lainnya di Indonesia hal yang perlu diperhatikan adalah dapat dilakukan setelah situasi pandemi lebih kondusif dan tentunya kita selalu menggarisbawahi arti penting penerapan protokol kesehatan yang betul-betul bisa dipastikan kesiapannya rekan-rekan sekalian saya sekarang akan mengundang Ibu Grata untuk merespon dua pertanyaan dari Voice of America terkait isu Dewan Keamanan PBB saya persilahkan Pak Grata Rekan-rekan media terima kasih Pak Jubir Pak Dubes rekan-rekan media yang saya hormati selamat pagi semoga kita semua dalam keadaan sehat sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Jubir kami diminta untuk merespon dua pertanyaan terkait isu Deka pertanyaan yang pertama terkait dengan dari Jakarta Post terkait proses yang berlangsung di Dewan Keamanan PBB terkait sanksi terhadap Iran tadi sudah dijawab dengan lengkap dan baik oleh Ibu Menteri jadi saya tidak perlu menambahkan lebih lanjut pertanyaan yang pertama dari Voice of America adalah mengenai apakah Presiden Jokowi akan ikut menyampaikan pidato secara virtual dalam sidang Majelis Umum PBB nanti apa topiknya baik Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi rencananya akan turut berpartisipasi pada sidang Majelis Umum PBB ke-75 khususnya di bawah sesi debat umum atau general debate yang merupakan sesi penyampaian pandangan dari para pemimpin dunia sesi debat umum merupakan bagian dari rangkaian pertemuan high level sidang Majelis Umum PBB yang akan dimulai pada tanggal 21 September hingga 2 Oktober 2020 sehubungan dengan pandemi COVID-19 dan adanya pembatasan jumlah delegasi negara anggota yang dapat hadir secara fisik di markas besar PBB di New York maka untuk pertama kalinya dalam sejarah PBB pertemuan sidang Majelis Umum akan diselenggarakan secara hybrid yaitu dengan kehadiran delegasi secara fisik bagi para perwakilan tetap negara-negara anggota PBB yang berada di New York dengan maksimal hanya 2 orang per negara anggota serta kehadiran secara virtual dari delegasi lainnya termasuk delegasi pusat terkait pidato pidato para kepala negara pemerintahan atau para menteri termasuk Presiden Republik Indonesia akan disampaikan dalam bentuk pre-recorded message yang akan disiarkan secara virtual oleh PBB topik atau pesan yang akan disampaikan oleh Presiden RI dalam pidatonya akan mengangkat pentingnya peran dari PBB untuk dapat dipertahankan relevansi termasuk dalam respon berbagai tantangan global yang terjadi saat ini kita akan menyoroti peran PBB dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampak multidimensional yang akan ditimbulkan terutama di bidang perekonomian pada usia yang ke-75 masyarakat dunia memiliki harapan besar bagi PBB untuk dapat memberikan solusi dan hasil yang nyata melalui program-program yang bermakna konflik dan bermanfaat dalam kaitan ini Indonesia memiliki komitmen untuk turut menjaga keberadaan sistem multilateralisme dan peran PBB sebagai platform utama dalam mengatasi berbagai tantangan global disamping pidato presiden RI dalam sesi debat umum terdapat juga sejumlah pertemuan tingkat tinggi yang rencananya akan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintah Indonesia secara virtual antara lain peringatan 75 tahun PBB yang akan dilaksanakan tanggal 21 September 2020 yang akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri secara virtual lalu akan ada Summit on Biodiversity pada tanggal 30 September 2020 yang akan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 25th Anniversary of the World World Conference of Women pada tanggal 1 Oktober 2020 yang akan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapon pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Menteri Luar Negeri kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua bagaimana Indonesia menilai kinerjanya di Dewan Keamanan PBB selama ini dari Voice of America sebagaimana yang sering kita tekankan adalah terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sendiri sudah merupakan wujud kepercayaan masyarakat internasional terhadap diplomasi Indonesia hal ini kepercayaan ini juga menjadi modalitas utama Indonesia untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai bagian dari pemencahan masalah dalam penanganan sejumlah masalah keamanan dan perdamaian dunia selama lebih dari satu setengah tahun keanggotaan kita di Dewan Keamanan PBB Indonesia telah berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan semua negara anggota Dewan Keamanan PBB maupun negara-negara lainnya dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap isu yang dibahas di dalam Dewan Keamanan PBB in fact ucapan apresiasi atas peran dan kerja dari Indonesia di dalam Dewan Keamanan telah disampaikan oleh semua negara anggota Dewan Keamanan lainnya sekjen PBB dan organisasi internasional dalam berbagai kesempatan Indonesia juga telah memberikan kontribusi baik intelektual maupun bagi perbaikan working method Dewan Keamanan PBB untuk mencari terobosan terhadap isu-isu yang selama ini sulit dibahas di Dewan Keamanan misalnya dengan menghadirkan format Sofa Talk yang terinspirasi dari semangat gotong royong dan budaya diskusi yang bernuansa kekeluargaan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia kinerja Indonesia lainnya yang patut dicatat dan disoroti adalah peran kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB kita berkesempatan untuk menjadi Presiden selama dua kali selama masa tanggutan kali ini pada Presidensi pertama di bulan Mei 2019 Indonesia telah sukses mendukung tema menabur benih perdamaian yang menekankan pemahaman bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya namun harus tetap diperjuangkan dan dibina dan dipertahankan tema ini juga kita lanjutkan pada Presidensi bulan Agustus bulan ini yang berlangsung dalam situasi pandemi global kita mengusung tema memajukan perdamaian Indonesia berusaha mendorong dan berhasil mendorong lewansi Dewan Keamanan PBB dalam mendukung upaya pemulihan pasca pemulihan di masa krisis COVID lalu kita juga mengajak Dewan Keamanan PBB untuk membahas pentingnya menjaga upaya bina damai di tengah situasi pandemi serta mendorong respon dari Dewan Keamanan PBB terhadap berbagai tantangan keamanan global terkini berbagai capen inilah yang membuat saya kami dari Pemerintah Bawang Bergi cukup yakin bahwa kita telah menjalankan amanah sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dengan baik dan akan juga mengoptimalkan sisa waktu yang ada untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia namun yang tidak kalah penting adalah capen ini diperoleh bekat kerjasama dan koordinasi yang baik di bawah arahan dari Menteri Luar Negeri koordinasi baik dari perwakilan kita di New York maupun perwakilan Indonesia lainnya di berbagai wilayah dengan Ekemlu Pusat dan Kementerian Lembaga lainnya serta tentu saja dukungan dari pemangku kepentingan termasuk juga dari rekan-rekan media selama kita menjalankan tugas dalam dua tahun terakhir ini terima kasih terima kasih Mbak Grata atas penjelasannya rekan-rekan sekalian ada tiga pertanyaan kait dengan isu ASEAN yang pertama dari Nikke apakah sudah ada kepastian kapan tepatnya ASEAN Regional Forum akan diselenggarakan pada September nanti pertemuan ke-27 ASEAN Regional Forum akan diselenggarakan pada tanggal 12 September 2020 rencananya pada pagi hari yang merupakan bagian dari rangkaian pertemuan ASEAN tingkat MENLU atau Post Ministry of Conference atau PMC dari tanggal 9 hingga 12 September 2020 mengenai agenda seperti kita sama-sama ketahui dan maklumi bahwa ARF didesain untuk membahas atau mendiskusikan isu-isu yang menyangkut isu-isu di kawasan by nature dia akan membahas isu-isu terkait stabilitas dan keamanan di kawasan dan ini adalah kesempatan bagi forum ARF untuk mengeksplore hal-hal yang berkembang dan coba mencarikan satu solusi atau usulan bagaimana bisa mengatasi isu-isu yang berkembang tersebut pertanyaan selanjutnya dari Australian Financial Review dalam pertemuan dengan Melu RI Melu RFT menyatakan siap memulai perundingan COC secepatnya apakah sudah ada tanggal ditetapkan teman-teman sekalian sama-sama kita meyakini bahwa seluruh negara ASEAN dan Tiongkok ingin tentunya menyelesaikan proses perundingan COC dengan demikian untuk adanya satu kepastian bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara namun ada realitas yang sama-sama kita hadapi ada tantangan untuk memulai satu perundingan atas adanya COVID-19 yang dihadapi pada saat sekarang mengenai Indonesia sendiri Indonesia tentunya siap untuk berunding atau membahas COC manakala sudah ada kesepakatan waktu diantara negara anggota ASSI dengan Tiongkok jadi kita saat sekarang terus mencarikan waktu yang tepat untuk satu konsensus mengenai waktu bagi pertemuan pembahasan tersebut namun dari sisi Indonesia sendiri Indonesia juga telah mengusulkan dalam hal adanya kesulitan untuk bertemu secara fisik apabila ada kepulauan untuk membahas secara virtual untuk hal-hal yang tersebut praktis katakanlah mengenai kerjasama dalam penanganan hal-hal maritim di Laut Cina Selatan dan lain-lainnya tentunya kita bisa mengukannya secara virtual jadi ini adalah salah satu musulan praktis yang telah Indonesia sampaikan pertanyaan selanjutnya menyangkut pada RCEP RCEP akan dari Estran Financial Review RCEP akan berlaku tanpa keikut sertaan India bagaimana Indonesia sebagai pemerakarsa RCEP dan negara-negara ASEAN menikmati hal ini bagaimana reaksi negara-negara lain seperti Australia Singapabaru Jepang menikmati hal ini selama disampaikan Indonesia dalam pertemuan ASEAN RCEP 27-28 khusus ini kalau apa yang disampaikan Indonesia tentunya itu rahasia dapur ya belum bisa kita sampaikan tapi yang kita bisa garisbawahi pada KTT ketiga RCEP 15 negara telah menyepakati untuk pendatangan dokumen perjanjian RCEP pada akhir tahun 2020 dan teks dokumen perjanjian itu sebenarnya terdiri tersebut 20 chapter telah disepakati 15 negara dan sekarang sedang memasuki tahapan legal scrubbing Indonesia untuk konteks RCEP ini terus mendorong partisipasi penuh 16 negara dan kita mencatat tentunya ini adalah bagian dari mitra FTA ASEAN dan telah telah ikut berpartisipasi dalam proses negosiasi RCEP dari awal kita juga meyakini bahwa melalui RCEP terdapat potensi yang sangat besar untuk satu proses integrasi ekonomi di kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk itu kita juga mencatat bahwa 15 negara RCEP terus melakukan komunikasi dan bernegosiasi dengan India agar dapat mencapai titik temu dengan tetap menjunjung prinsip mutual benefits kita juga sebagai negara yang menjadi partis dalam proses RCEP ini mengarisbawahi bahwa RCEP itu sangat komprehensif dan tentunya akan memberikan kemanfaatan bagi seluruh negara anggota terutama untuk kemuliaan ekonomi pada saat COVID-19 dan pasca COVID-19 sebagai informasi saja pertemuan tingkat menteri perdagangan negara-negara RCEP berlangsung pada hari ini dan besok dan Indonesia selama Ketua Trade Negositing Komite mengajak dan mendorong seluruh negara RCEP yang tengah berunding untuk seluruh konstruktif dan fleksibel sehingga apa yang dimandatkan oleh RCEP leader sebagai ketiganya agar dokumen dapat ditandatangi ditandatangi pada tahun ini dapat tercapai kan-kan sekalian pertanyaan terakhir dari Republika dalam menyangkut isu Arab Israel bagaimana Indonesia memandang rencana normalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel dikankan sekalian perkembangan di Timur Tengah khususnya dalam hal hubungan Arab-Israel dan paling di Palestina Israel tentunya menjadi perhatian dan kebodohan Indonesia sangat besar dan kita mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di kawasan dengan apa yang disebutkan satu proses normalisasi hubungan namun terlepas dari berbagai perkembangan tersebut apa yang menjadi posisi dasar dan konsisten sikap Indonesia atas penyelesaian masalah Palestina tidak berubah dengan demikian prinsip-prinsip umum yang selamanya telah menjadi dasar menjadi patokan Indonesia bagi satu solusi damai pada akhirnya tetap menjadi pemegangan tetap menjadi pegangan Indonesia rekan-rekan sekalian kurang lebihnya itu yang dapat kami respon dengan teman-teman disini berbagai pertanyaan dan isu disampaikan rekan-rekan sekalian kali ini kita tidak membuka follow up question memang karena waktu yang sangat mendesak dan ada beberapa hal yang harus juga diikuti oleh teman-teman sekalian oleh karena itu disampaikan rekan-rekan yang hadir disini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media atas perhat partisipasinya dalam kesempatan press briefing pada hari ini sampai kita bertemu di minggu yang akan datang Assalamualaikum terima kasih